Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijawakan dari segala mana bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin Nah disini ada sebuah request Daripada teman-teman sekalian di instagram Dan banyak lagi Yang belum saya baca kayaknya Jadi disini ada sebuah video Dari Ika Wulan dari channel Nah disini ada Judulnya apa rasanya Menjadi pekerja ilegal dan kosongan Di Malaysia Oke Dan ya kalau bisa istilahnya Jangan pernah seperti ini guys Ilegal ataupun kosongan Tidak punya paspor Tidak punya identitas dan lain sebagainya Karena saya juga pernah Istilahnya punya teman yang demikian Jadi mereka tidak punya paspor Mereka tidak punya Kalau di Arab itu igamah Ya kan KTP gitu guys Dan disitu sangat-sangat Menyedihkan sekali Ketika dia mau pulang Kalau dia mau balik ke Indonesia Itu sangat-sangat Menyedihkan sekali Ya Karena tahapnya yang pertama Kalau memang dia tidak bisa Istilahnya membuat paspor Maka disitu dia akan masuk Kepada penjara terlebih dahulu Ya kan Terkhil Kalau tidak silah Bahasanya disitu Terkhil Masuk disitu Dipenjara dulu Ya kan Setelah dipenjara Baru dia akan dijadwalkan Ke Indonesia Seperti itu So Itu pengalaman saya Tapi saya tidak mengerti Istilahnya pengalaman apa Yang akan diceritakan Oleh Mbak Ika Ulandari Channel ini Dan Ya kalau bisa Jangan sampai Seperti itu guys Kalau di Arab Saudi Biasanya seperti ini Kejadiannya Ketika kita Setelahnya Ketika kita melakukan kontrak Dengan orang-orang Arab Maka disitu Kadang ada perlakuan-perlakuan Yang tidak diinginkan oleh kita Nah itu kalau orang Arab Tapi tidak semua orang Arab Seperti itu Hanya beberapa saja Sehingga dia kabur Daripada majikannya Memutus kontraknya sendiri Lalu setelah itu Dia keluar Tanpa membawa Identitas Karena kenapa Semua paspor Identitas itu Semuanya disita Oleh majikannya Maka daripada itu Ketika dia keluar Dia tidak akan membawa Apa-apa Nah itu juga resiko kita Ketika kita ada paspor Ya kan Nah nanti kita buat paspor lagi Ya di kedutaan Indonesia Di sana Maka Kedetek juga paspor yang lama Nah disitu juga bisa menjadi masalah Kalau tidak ada orang Istilahnya Yang menangani Yang membantu Maka Bisa jadi Dia akan dipenjara lagi Seperti itu Jadi Agak-agak gimana gitu Sangat-sangat miris Kalau kita melihat Istilahnya Orang-orang yang Keluar negeri Tapi mendapatkan Perlakuan yang tidak baik Daripada majikan Kalau kita kontrak ya Itu pengalaman saya Ketika di Arab Saudi Tapi ketika kita Keluar Daripada majikan itu sendiri Maka Kita menjadi ilegal Seperti itu guys Dan Ya langsung saja Saya ingin tahu Istilahnya Pengalaman apa Yang akan di-share oleh Mbak Ika Wulan Dari channel So langsung saja guys Jangan lupa untuk di-like Share, komen, dan subscribe Channel Mbak Ika ini Linknya ada di deskripsi Jom kita tengok videonya Let's go Oke Oke Sekarang kita bersama Peserta Medan Yang insya Allah Besok kita akan terbang Ke Kuala Namu Sekarang kita mau tanya-tanya nih Apa sih Rasanya menjadi kosongan Di Malaysia ini Kakak namanya siapa kak Julie Julie Iya Berapa lama kosongan Lebih kurang 3 tahun Terus Oh lama banget Paspor atau gak punya izin kerja Gak punya paspor dan izin kerja pastinya Terus apa rasanya Rasanya Masya Allah menyedihkan Menyedihkannya apa Menyedihkannya Hidup di negara orang Tanpa izin Gimana sih mbak rasanya Pasti menyedihkan kan Mau kemana-mana juga gak bebas Pasti takut kan Pernah ketangkep gak Nah insya Allah setiap ini aman Selama 3 tahun itu Iya insya Allah Yaudah Tapi kan sekarang Besok kita sudah tidak menjadi kosongan lagi Dan pulang ya Alhamdulillah Namanya siapa nih Dila 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 berapa lama kosongan Dila 6 tahun Masya Allah lama banget Terus kosongan itu gak punya izin tinggal Atau gak punya paspor Gak punya paspor Gak punya izin tinggal Paket komplit ya Terus kerja apa disini Dulu Keja restoran Cuman sudah Dan nikah Tak kerja lagi Terus apa rasanya pasangan Menakutkan Menakutkan Betul sih Menakutkannya gimana Ya gak bebas kemana-mana Karena kalau mau keluarkan Takut-takut Tengok-tengok polis Atau immigration gitu Deg-degan Deg-degan Gak bebas lah gitu Terus pernah tangkap gak Gak pernah Cumpah polis pernah gak Gak pernah Alhamdulillah Alhamdulillah aman Masih menyayangiku Masih melindungi Amin Oke selanjutnya Siapa nih namanya Iudina Stari Terus berapa lama kosongan di Malaysia 6 tahun 6 tahun juga 6 tahun Pasongannya sebabnya apa Majikan tak uruskan permit Masih menandang uruskan Tapi masa itu Waktu udah Habis sangat Terus selama 6 tahun itu Sama sekali gak punya izin berarti ya Kosongan asli Terus apa rasanya menjadi kosongan Saya biasa duduk rumah Kerjanya apa Rumah tangga Oh rumah tangga Jadi emang gak kemana-mana ya Gak pernah keluar rumah Jadi gak pernah ketemu polisi Ataupun emigrasi ya Gak bosen 6 tahun gak pernah keluar rumah Keluar sih sama majikan Tapi gak pernah ketangkap ya Oke selanjutnya Namanya ibu siapa Silviana Nah terus Berapa lama kosongan Sudah 10 tahun 10 tahun Masya Allah Lama banget Kerja apa Dulu kerja cuci rumah Lepas tuh setelah ada anak Berhenti lah Tak kerja lagi Terus rasanya apa Jadi pekerja tanpa izin disini Ya macam Maling lah Maling masuk negara Terus Merasa takut lah Pasti takut Rasa takut gak? Takut lah Pernah ketemu polisi atau emigrasi gak? Gak pernah Alhamdulillah Terus sekarang mau pulang apa rasanya? Bahagia sekali Udah gak jadi kosongan lagi? Enggak Oke Horas kota Medan Horas Oke guys Sudah selesai videonya Soitulah tadi pendapat Ataupun Ya Rasa yang dirasakan oleh pekerja Yang ilegal Yang istilahnya kosongan Yang berada di negara orang Karena disitu Pasti merasakan Teman-teman saya juga Yang seperti itu Pasti takut Pasti Dan juga kadang Ada polis Polis itu tak ada Buat apa-apa kan? Polis itu cuman Diam aja Tapi dia tuh kayak Ketakutan banget guys Pernah saya Sempat jaga toko Disitu Ada polisi Dia ngumpet ke belakang Bener Padahal polisi itu Cuman beli rokok Ataupun beli minuman Di toko itu Gitu kan? Kebetulan Saya yang jaga tokonya Dan kayak Wow Segitunya gitu Sedangkan kalau saya kan Resmi gitu kan Dan Kalau kita Lihat Mereka tuh macam Tak bebas Betul Sedih ya betul Takut ya betul Semua ada lah Rasa tuh Jadi Mereka bekerja tuh Macam tak aman Macam tuh guys Ya Nak pergi Ke Mekah Itu pun Susah sangat Nak pergi ke Mekah Itu ada checkpoint Kena cek 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 Kalau kita Apa nama tuh Pintar Kalau kita Tahu waktu Maka dia akan pergi Yang mana tak ada checkpoint Macam tuh Nah kita harus tahu Time-time itu juga Tapi karena Memang Dekat Mekah Dekat Arab Itu memang Agak-agak sedikit Ketak lah Kalau istilahnya Checkpoint Maka disitu Kita pun yang punya Apa nama tuh Yang punya IC Yang punya Igamah Itu aja Kadang kita masih Ketar-ketir Ketika jumpa polisi Takut aja Apalagi yang Gak ada Apa namanya Yang gak ada IC Ataupun Gaida Igamah Ataupun Passport Itu Sangat-sangat Jadi kayak Panas dingin Bener Nah Coba kita Lihat Komentar-komentar Netizennya Disini Assalamualaikum Mbak Ika Yang waktu itu Mbak Ika menjawab Oke Saya harus bikin SPLP Itu berapa bulan Jadinya Mbak Karena Majikan Saya Mau Saya Enggak pulang Atau Cuti Dan Paspor Akan Diutuskan Kekedutaan Johor Oke Jadi Mbak Ika Ini juga Menyediakan Istilahnya Jasa Kalau kita Mau pulang Yang ilegal Ataupun Yang Kosongan Jadi Bisa lewat Mbak Ika Ini Keren Sih Mbak Ika Keren Banget Saya Juga Istilahnya Dulu Sempat Seperti Mbak Ika Ini Ketika Di Arab Membantu Istilahnya Abang saya Yang ada Disana Itu Mengurus Kepada Orang-orang Yang kosongan Yang ilegal Mau buat Paspor Kita Bantu Kekedutaan Seperti itu Teman-teman Nah itu Pernah Saya juga Membuat Jasa Seperti itu Nah disini Juga ada Komentar Kalem Kabut Semoga Warga Indonesia Yang mau datang Kembali Selepas ini Mahukan secara sah Tak perlu Menyedihkan Menakutkan Seperti maling Dan sebagainya Sepertimana Kita mengunjungi Rumah orang Berilah salam Hulurkan tangan Pasti nanti Kita boleh dapat Berbual lebih mesra Malah Dihidang air Dan kue Kan lebih aman Dan berbahagia Hidup kita Betul Nah disini Ada juga guys Jangan Memalukan bangsa Sendiri Masuklah dengan Adab Sebagai warga asing Jangan pikir mudah Sama saja Kita masuk ke rumah orang Tanpa izin Si pemiliknya Nah ini juga Istilahnya Pelajaran bagi kita Yang mau pergi Keluar negeri Ya tidak hanya Ke Malaysia Mau ke Arab Saudi Mau ke Brunei Singapur Hong Kong Taiwan Korea Ya Jangan sampai Istilahnya Ilegal Ataupun kosongan Karena kenapa Nanti Resikonya Sangat Sangat Besar Sekali Ya Kalau Mending Kalau istilahnya Kita langsung Dipulangkan Kalau kita masih Di penjara Kan Nggak enak Ada teman saya Juga istilahnya 3 bulan 4 bulan 6 bulan Juga ada 1 tahun Juga ada Itu di penjara Guys Dan penjaranya Itu Nggak enak Bener Nggak enak Nggak ada penjara Itu enak Ya kan Kalau enak Penjara Betah mereka Di sana Ya kan Nah Buat teman-teman Semua Usahakan Kalau kita Nak pergi Ke negara orang Untuk bekerja Carilah visa Carilah istilahnya IC Ataupun IGAMA Dan lain sebagainya Kalau di Arab Saudi Itu visa Mungkin kalau di Malaysia Itu apa Saya juga kurang Faham Nah disitu Teman-teman Akan aman Keluarkan uang Sedikit Tapi itu berkah Teman-teman Sekalian Keluarkan uang Sedikit Untuk membeli Istilahnya Izin Itu sendiri Ketika kita Sudah mendapatkan Izin Maka Kita akan Selesa Kita akan Senang Dan seronok Di sana Akan bahagia Di sana Karena macam Tenang Macam saya dulu Setelah itu Kerja Kalau sudah Bekerja Itu enak Bener Aman Kita Enggak Kayak Apa namanya Kalau kosongan Ataupun Ilegal Itu kan Kayak Eh takut Macam Itu Kan Ketemu Polisi Juga Ketar Ketir Kita Gitu Guys So Buat teman-teman Semua Jangan lupa Untuk di like Share Comment Dan subscribe Terima kasih Sudah Tengok Video Ini Dan Saya Apapun Untuk diri Apabila ada Salah kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih